Ipan Gunawan Cemburu, Ayu Ting Ting Pacari Adit Jayusman Dikabarkan Mau Menikah Pedanggut dan juga presenter Ayu Ting Ting saat ini tengah memacari seorang pria bernama Adit Jayusman. Bahkan, keduanya dikabarkan akan segera menikah. Terkait dengan kabar tersebut, banyak orang yang penasaran dengan respons Ipan Gunawan. Pasalnya, dulu pria yang kerap disapa Igun itu sempat mengutarakan ingin menikahi sang pedanggut. Namun, saat ditemui di gedung TransTV, Igun mengaku senang sahabat sekaligus rekan kerjanya itu akan segera menikah. Alhamdulillah seneng, ujar Igun dilansir dari detik kom. Lebih lanjut, Igun mengaku dirinya tidak cemburu atau kesal saat tahu rekan kerjanya punya pacar lagi. Justru, pria 38 tahun ini berharap yang terbaik untuk kisah cinta Ayu saat ini. Enggak cemburu, enggak biasa aja. Enggak alhamdulillah didoain biar langgeng. Enggak sakit hati, enggak ada. Saya udah enggak punya hati. Tutur Igun sambil bercanda. Malahan, sampai saat ini ternyata Igun masih belum mengenal sosok Adit. Ayu belum bercerita soal pria tersebut pada sang sahabat. Enggak, saya udah lama enggak pernah ngobrol juga sama Ayu, tambahnya. Saat ditanya apakah Igun setuju Ayu dan Adit menjadi sepasang suami istri, desainer kawakan ini menjawab setuju sambil pergi meninggalkan awap media. Setuju, pungkas Igun. Isu Ayu Ting-Ting dan Igun menjalin asmara, sudah lama beredar. Keduanya juga sering memainkan peran tersebut saat tampil di acara Brownies. Tapi, sampai sekarang fakta yang sebenarnya adalah Ayu dan Igun hanyalah rekan kerja sekaligus teman. Ayu malahan sempat diisukan menjalin hubungan asmara dengan Didi Riyadi sebelum memacari Adit Jayusman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!